Intro Aku Tanisan Oleh Hidup Hitam Hitam bukanlah acara kematian Hitam adalah Keteguhan pinta Layung adalah pelindung dari matinya murahnya Hamisan Menguarkan kebenaran Menegakkan keadilan Tapi diam bukan takut Diam adalah teriakan paling keras Kepalan tangan bukanlah emosi Kepalan tangan bukti semangat kuat Diam berdiri bukan tak ada gerakan Tapi inilah gerakan menjaga Layung kita memperlindungi kembali Melalui pertumbuhan Guru para penjahat melalui mimpi-mimpi yang merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi Selamat berjumpa kawan-kawan sekalian Kembali lagi di channel kami Ruang Demokrasi Sebuah forum Mengaktifkan pikiran Dan Menginterupsi kedunguan Ya Forum milenial gitulah Katanya Nah Kawan-kawan sekalian Hari ini kita Kedatangan Seorang tamu yang sangat spesial Ya Jauh-jauh mendatangkan diri Dan kemudian meluangkan waktunya Untuk bisa hadir dan berbagi Dengan kita hari ini Untuk perkenalan mungkin Sedikit saya sampaikan Beliau adalah Inisiator aksi kamisan Muki Tinggi Dan salah satu Penggiat HAM di kota Muki Tinggi Mungkin untuk Lebih lanjutnya Untuk perkenalan diri Saya serahkan dulu kepada beliau Ya Pak Oke baik Terima kasih kepada Beli Sahabat saya Mengenalkan nama saya Harpani Cukup Dipanggil ikan Salah satu Pemuda yang ada di Muki Tinggi Yang Berniat Mike Untuk Memperjuangkan HAM Yang ada di dunia Di dunia Indonesia Ya jadi Memperjuangkan HAM Melalui aksi kamisan ya Bang Benar Nah Dengan di medianya Nah Arta-kata aksi kamisan ini kan Merupakan Sebuah kata yang Lumayan asing Didengar bagi Orang-orang nih Bang Bagi beberapa kalangan Gitu kan Tentunya Kalian-kalian Pasti akan bertanya Apa sih itu Aksi kamisan Kok baru dengar gitu Mungkin Karena Bang Sebagai salah satu Inisiator aksi kamisan Mungkin bisa dijelaskan Bang Apa itu aksi kamisan Jadi seperti ini Aksi kamisan itu adalah Aksi yang dilakukan Setiap hari kamis Rutin diadakan Setiap hari kamis Nah Makanya itu Aksi itu disebut Dengan aksi kamisan Dilakukan Setiap hari kamis Dari jam 4 sore Sampai jam 5 sore Nah durasi waktunya Emang Memang singkat Karena memang Itu adalah Bentuk ketentuan Yang telah Dilakukan Sejak kamisan itu Seperti itu Kawan-kawan ya Bisa didengar Dan dia jawabannya Mungkin itu bisa Menjawab sedikit Rasa penasaran Bagi Teman-teman Sekalian Nah Kita melihat Kalau kita coba Cari-cari lagi kan Ini tentang Aksi kamisan Kita lihat Aksi kamisan Juga merupakan Salah satu aksi Yang Dalam bentuk teknisnya Metodisnya Itu Aksi diam Ya kan Nah Ada disitu kan Simbol-simbol Yang ada di dalam Aksi kamisan itu sendiri Mungkin Bisa dijelaskan Bang apa Maknanya Kayak orang yang Pake Dia baju hitam Kemudian Aksinya secara diam Kemudian Pake payung hitam juga Sampai hitam lah Pokoknya gitu Bang Kenapa demikian Jadi seperti ini Pertama itu Ada tiga Tiga Instrumen Yang ada di Aksi kamisan Seperti ya Selama Kamisan itu Memakai payung hitam Payung hitam itu adalah Simbol Dari Ketibuhan api Ketibuhan api Bagi Orang-orang yang Perjuangkan Ham Kemudian Kemudian itu Ada dua Baju hitam Baju hitam Nah Bentuk perlawanan Bentuk perlawanan Dari Orang-orang Yang menolak Menolak Apa-apa yang dilakukan Oleh pemerintah Atau rezim Terhadap Korban-korban Hak tersebut Kemudian Yang tiga itu adalah Poster Karena ketika kita Setiap melaksanakan Hamisan Kita kan sering Selalu memakai Poster Yang dipegang Dipegang Ketika Melakukan Hamisan Nah Payung megang Poster Jadi ada tiga Nah Kalau kita Membahas Ini Agak menarik Kita membahas Aksi Hamisan Apalagi Di kalangan Millenial Saat ini Nah Di kalangan Millenial Hari ini Agar kita Tidak menjadi Ahistoris Atau Kita menjadi Sebuah Regenerasi Yang mudah Disetir oleh Kepentingan Karena kita memang Ya tidak tahu Sejalan seperti apa Nah Disini mungkin Kami sendiri kan Dari Salah-salah Termasuk juga Millenial Yang bertanya Kapan sih Aksi Hamisan ini Didirikan Dan Apa yang Latar belakang Ini Nah Hamisan ini Didirikan Itu tidak terlepas Dari Ibu Semersi Itu Semersi Ini adalah Orang tua Dari Wawan Nah Wawan ini Adalah korban Dari tragedi Trisakti Salah satu Mahasiswa Trisakti Nah Wawan Juga Teman-teman Yang lainnya Ada yang Kawan-kawan Wawan yang Meninggal Dan kawan-kawan Wawan yang Yang terhilang Nah Orang tua Wawan ini Ibu Semersi Inilah Salah satu Orang tua Korban Dan ditambah lagi Orang tua Dan keluarga-keluarga Korban Yang ikut Memperjuangkan Kami sendiri Memperjuangkan Memperjuangkan Hak Dan Dan Apa namanya ini Karena Kehilangan apa ya Kehilangan hak Hak tersebut Seperti Seperti Yang tadi Saya katakan Tadi Ada Ada Ketika Tragedi 98 Itu Banyak Orang Yang hilang Orang Yang terluka Dan Yang meninggal Jadi Disitulah Ibu Semersi Bersama Teman-temannya Ada Teman-teman Ibu Semersi Tergabung Di JSKK JSKK Ini adalah Jaringan Solidaritas Untuk Untuk Korban Nah Di JSKK Ini adalah Berkumpul Keluarga-keluarga Korban-korban 98 Nah Mereka Sering rapat Diskusi Dan rapat Diskusi Setiap hari Kamis Nah Mereka Berinisiatif Bahwasanya Perjuangan Tidak Tidak Akan Berhenti Akan Terus Belajar Nah Untuk Melanjutkan Perjuangan Itu Mereka Lakukan Aksi Aksi Pemintang Aksi Diam Seperti Itu Dan Kalau didirikannya Kapan Aksi Kamisan Ini Pak Kamisan Itu Didirikan Di latar belakang Dari Ibu Semasi Dengan JSKK Tepat Pada Tanggal 18 Januari 2007 18 Januari 2007 Berarti Udah lama Kalau Untuk Bukit Tinggi Sendiri Gimana Kapan Adanya Di Bukit Tinggi Kemudian Kok Bisa Ada Di Bukit Tinggi Itu Ada Yang latar belakang Jadi Kapan Adanya Di Bukit Tinggi Dan Apa Yang latar belakang Jadi Bukit Tinggi Itu Tepat Pada Tanggal 8 Februari 2016 Itu Memang Bisa Dikatakan Saya Yang Saya Yang Mulai Latar belakang Saya Itu Karena Seperti Ini Saya Melihat Apa Ya Tuntutan Tuntutan Kebutuhan Yang Ada Di Jakarta Ataupun Nasional Itu Sama Dengan Yang Ada Di Daerah Masuk Dibuk Bukit Tinggi Nah Apa Yang Dituntut Di Jakarta Dan Itu Akan Menjadi Tuntutan Juga Di Daerah Daerah Seperti Gota Bukit Tinggi Jadi Saya Pikir Bukit Tinggi Memerlukan Kamisan Nah Kamisan Karena Pelanggaran Pelanggaran HAM Kejahatan Kejahatan HAM Itu Bukan Hanya Ada Jakarta Bahkan Di Seluruh Daerah Di Indonesia Bahkan Di Dunia Pun Itu Pasti Ada Terjadi Kejahatan Kejahatan HAM Dan Kejahatan Kejahatan HAM Itu Nanti Kita Lihat Dari Pelanggaran Pelanggaran HAM Seperti Itu Makanya Dari Itu Saya Berkeinginan Ketika Itu Memang Mendidikan Kami Sen Di Bukit Dibu Nah Orang Orang Yang Menjadi Apa Ya Kelopor Bisa Menjadikan Kelopor Ataupun Fonding Dari Kami Sen Memang Tentolan 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 Ataupun Tokoh-tokoh Mahasiswa Dan Tokoh Kemuda Yang Ada Di Kota Bukit Tinggi Dan Itu Memang Mayoritas Kawan-kawan Ya Kawan-kawan Dari Aktivis Kawan-kawan Dari Aktivis Yang Ada Selingkup Di Kota Bukit Tinggi Dan OKP Yang Ada Di Kota Bukit Tinggi Seperti Dari 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 Dari